Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Rutenk Manggare Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Jumat 13 Agustus 2021 Injil hari ini diambil dari Matius Bab 19 ayat 3-12 Kita diingatkan bahwa cinta dan kesadaran akan kesucian sakramen perkawinan Adalah kunci kesetiaan suami istri Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu Karena engkau memberi kepercayaan kepada manusia Untuk meneruskan karya ciptaan manusia baru lewat perkawinan suci antara suami istri Tuhan kami berdoa Semoga apa yang sudah engkau satukan Tetap langkeng dan kuat apapun tantangan yang dihadapinya Kami mohon berkat khusus bagi pasangan yang hidup perkawinannya terancam perceraian Karena keinginan manusia binya sangat tinggi Tuhan untuklah utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius 19 Ayat 3-12 Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari datanglah orang-orang varisi kepada Yesus untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan firmannya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu Tetapi sejak semula Tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zina Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zina Murid-murid itu berkata kepadanya Jika demikian halnya Hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi Ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti Perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai Saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat Dirinya demikian Karena kemauannya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tema rendungan kita hari ini Ialah Cinta dan kesadaran Akan kesucian sakramen perkawinan Adalah kunci kesetiaan suami istri Hari ini kita mendengar Percakapan antara orang farisi dengan Yesus Orang farisi bertanya Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja? Jawab Yesus Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Selanjutnya ia katakan bahwa Musa mengizinkan perceraian Karena ketegaran hati manusia Perkawinan atas dasar cinta yang sejati Dan kesadaran atas kesucian sakramen perkawinan Sudah pasti tidak akan mendatangkan bahaya perceraian Perceraian terjadi karena keduanya tidak memiliki cinta yang sejati Dan tidak menyadari kesucian sakramen perkawinan Cinta yang demikian dapat kita katakan Cinta yang hanya terbatas pada cinta lahiria Yang kita sebut cinta eros Karena itu Di kalah kehidupan perkawinan mereka ditantang Ada salah paham yang sangat menantang Maka hancurlah perkawinannya Janji perkawinan yang diikrarkan pada perceraian mulia lewat Misa Yang sesungguhnya Sebagai satu tanda persatuan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia Kini tidak lagi dilihat sebagai satu tali pemersatu Janji perkawinan tidak lagi punya arti Yang ditonjolkan hanyalah ego masing-masing Kemauan pribadi Kehendak Tuhan tidak lagi dilihat sebagai prioritas Tetapi kepentingan pribadilah yang diprioritaskan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Marilah kita bertanya diri Bagaimana dengan kesetiaan saya terhadap panggilan hidup saya Atau sebagai suami istri Apakah janji perkawinan Anda masih dipegang teguh? Di saat kita alami tantangan dan persoalan Kemana kah kita mencari pertolongan? Apakah kita selalu lari ke Tuhan yang sudah memanggil dan mempersatukan kita dengan Dia? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Tuhan yang memanggil kita sangat bertanggung jawab akan hidup kita Bagi sang suami dan istri Kalau Anda punya masalah dalam perkawinan Larilah kepada Tuhan Kalian adalah pekerja Tuhan Berbicara kepadanya Dia pasti mendengarkan keluhanmu Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua Untuk berdoa secara khusus Untuk pasangan-pasangan yang lagi mengalami kesulitan Dalam perkawinan mereka Semoga roh Tuhan Menerangi pikiran dan hati mereka Agar selalu sadar akan kesucian sakramen perkawinan Dan memurnikan kembali cinta antara mereka Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita semua Secara khusus Untuk pasangan nikah Yang lagi mengalami kesulitan Dalam hidup pernikahan mereka Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus Saudara-saudara kita yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepandang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!